Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini masih ada keadaan cerah dan kita semua dalam keadaan sehat dan rakyat Pada hari kemarin kami sudah melaksanakan pertemuan gugus yaitu gugus 4 Ini semua dilakukan demi kepentingan bersama Bukan hanya untuk guru saja Soalnya disini kan dibicarakan atau kita harus meningkatkan untuk pendidikan yang ada di Indonesia ini Terutama di lingkungannya masing-masing Karena pendidikan itu bukan hanya diserahkan kepada guru Tapi pendidikan itu harus ada partisipasi dari orang tua Guru anak-anak juga masyarakat Karena kalau hanya guru saja Guru itu kan hanya berapa jam ya di sekolah itu Tapi orang tua di rumah sangat berperan penting terhadap anak kita ya Saya juga kan punya anak di rumah jadi sama yang paling banyak waktu itu adalah anak itu di rumah Dan guru di sekolah juga insya Allah ya selalu membimbing anak-anak tidak pilih kasih ya walaupun saat ini dalam masa pandemi Tapi kami tetap mengajar secara dari dan kalau memang nanti suatu saat kembali lagi dilaksanakan di sekolah insya Allah Anak-anak juga dalam keadaan sehat dan insya Allah kita akan membimbing anak ya dengan baik semampu kita Dan diharapkan untuk orang tua juga jangan sampai anak-anak itu dibiarkan hanya main Ya bagaimana pendidikan di kita itu meningkat kalau anak hanya dapat perhatian dari sekolah Coba dari diri di rumah juga tolonglah ditanyakan ada PR atau tidak ada tugas atau tidak ya Kalau hanya guru di sekolah mungkin guru suatu saat atau sekali-sekali pasti memberikan pekerjaan rumah Dan orang tua harus mengontrolnya di rumah Jangan sampai besok pas masuk sekolah dilaksanakan Nah ditanyakan kepada anak PR sudah diisi belum Belum gue lupa Nah itu kan berarti kurang kontrol ya Mohon maaf Jadi supaya pendidikan di negara kita ini bisa meningkat Maka mari kita kerjasama antara guru, orang tua, anak kita agar bisa belajar Bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga Kemudian mereka juga harus mengetahui tentang lingkungannya Mengetahui tentang tempat ibadah atau apa yang ada di sekelilingnya Pokoknya itu semua termasuk ke dalam pelajaran Agar anak-anak kita itu bukan hanya tahu masalah matematika saja Atau apa itu yang diberikan di sekolah saja Tapi di rumah juga harus diarahkan ya Terutama mengajinya mungkin sholatnya ya berpuasanya Sebentar lagi juga berpuasa ya Karena kami untuk ya sudah hampir setahun lah Tidak bisa bertemu anak-anak ya Tapi kita hanya bisa berdoa Mudah-mudahan kita semua sehat Dan orang tua pokoknya semua seluruh Indonesia seluruh dunia Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Selalu disehatkan oleh Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih